ya oke karena ada yang minta apa mungkin akunnya hilang gitu ya jadi gimana cara daftar Eternium lagi sebenarnya sama kayak apa game-game yang lainnya asalkan pertama itu akun itu kan dikaitkan ada yang mungkin dengan email kalau Eternium sendiri dikaitkan dengan email-email kita dan yang pastinya jangan sampai lupa dengan password yang kita masukkan pertama kali di akun Eternium itu sendiri jadi tampilannya ketika masuk Eternium itu nanti akan seperti ini ya nah ini dia kita pilih kalau kamu sudah punya akun kamu tinggal masuk saja dalam belum punya akun ya buat saja kelas apa pahlawannya nanti dikatakan dengan akun yang mungkin kamu buat baru seperti ini nah ini adalah akun saya ini bisa kalian tulis dengan email kalian dan jangan lupa Sandi yang pertama kali kalian masuk ke akun Eternium itu sendiri nah Eternium ini sebenarnya adalah game yang sudah cukup lama sebenarnya ya jadi sudah mungkin sudah ada yang pernah namatin lah gitu dan untuk Eternium ini sendiri memang bisa dimainkan secara offline seperti itu Oke kita akan masuk dengan buat akun aja baru kita akan disini ada pilihan 3-3 kelas yang pertama disini ada bahasa Indonesia pendekar kemudian pemburu hadiah dan ada magi memang yang damagenya lebih ini tuh semua paling prokensi pasti sebenarnya magi ya oke kita dan ini sambil download misalkan kalian download pertama kali setelah download game nya yang kurang lebih lebih sekitar 100 MB kemudian nanti akan download lagi eh apa ya untuk pelengkapnya ya sekitar 200 MB tapi kalian bisa sambil download sambil mainin gamenya tanpa lag ya karena memang bisa dimainkan secara lain nah ini ini yang pertama kali akan muncul seperti ini siap enaknya magi itu karena dia bisa bisa nyerang di jarak jauh ya dan kalau sudah sampai sekitar level eh 30-an damage-nya sudah lumayan gede oke lihat nah ini adalah yang pertama kali dulu saya mainin juga itu dari kelas-kelas magi ya jadi tergantung kalian sukanya apa sebenarnya ini kalau magi ini enak banget ketika ngadepin bosnya jadi bisa gunain skill HP ini dan cepet banget kita tinggalin juga udah mati sendiri ini dia bosnya ya bisa kalian lihat kan oke nah ini biasanya untuk suka kalau dulu karena update-nya mungkin sekarang sudah bagus jadi apa ya ya di kotak-kotak ini kalian bisa dapetin sesuatu item ya termasuklah item dan yang lainnya ini ada ini ada apa ya 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 jadi ini kan kalau suturnya pakai sistem ketuk jadi agak kadang-kadang agak sulit iya sudah selesai I know you will do it, my friend, but I'm not there. Your sword will slay thousands, your plans will end demons, and your words will tame dragons. I know this because you have chosen to do it, and future has already bent to your head. I know you will do it, but I wonder still, do you will end, to set free the living, or plunder the gold of the dead? I know you will end, but I will end this video. Now, let's go to the world. It will end this video. I will end this video. disini di pojok kiri bisa kalian lihat sendiri ini ada pengaturannya mungkin apa dari suara mau kalian kecilin misalkan oke dan efek bunyinya kalian gedein belum suara pahlawan dan lain-lainnya oke di sini ini adalah quest-nya kita dapat disini apa tongkat Oke staf ya ya kita dapat kalau staf sendiri dia bisanya satu saja kalau untuk karakter yang lain seperti pemburu tadi itu ada dua senjata karena memang apa menggunakan pistol Oke jadi yang belum tahu mungkin ini ethernya mini kalau sudah banyak banget sih sebenarnya kalau di tutorial YouTube yaitu kalau game ini pakai eh dimainin dengan pakai ketukan ya di ketika mau download Playstore mungkin bisa kalian baca-baca eh di penjelasan atau deskripsi gamenya itu sendiri ya jadi kurang lebih seperti itu nah bisa kalian mainin secara offline jadi yang enggak ada kuota juga tetap bisa mainin gamenya Hai yang pastinya game ini eh yang suka game genre petualangan lah ya itu ya cukup menyenangkan sih walaupun memang eh kayak grafiknya ini kayak game game udah lama banget lah gitu ya ini contohnya nah ini kita bisa tendang-tendang ini ya itu bisa dapat koin atau mungkin yang lainnya ya seperti ini coba kita akan masuk ke masuk ke sini ya enaknya magi tuh seperti ini ya ya kita dapat petinya uangnya banyak banget ya koinnya banyak banget Ups kita salah Oke jadi ketuk jalannya pun gunakan ketukan ya itu oke ini ada peti gede tapi ini ini harus dia diambil dengan menggunakan permata bisa coba kita akan tes sip dan kita akan langsung buka kita pakai oke oke Oh ternyata ada dua ternyata ada dua ada buku magicnya yep ya kita jalan lagi sampai lawan boss yang kedua ya kalau di awal-awal gampang tapi nanti kalau sudah masuk pertengahan ya kita dapat item lagi item apa ini item ya item 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 oke kita dapat lagi ya selesai misi yang kedua selesai ini masih normalnya lah atau izinnya lah karena mudah banget ya misi selesai kita dapat hadiah ini akan ada quest baru lagi muncul apakah itu buka inventory ya ini dia ini skill-skillnya ya kita bisa tarik ini nah ini kita tingkatkan ini dan penggunaan apa goldnya juga sepertinya enggak terlalu gede kecuali nanti kalau sudah masuk level-level yang udah lumayan gede lah ya gitu oke ya ini dia jalan misinya lagi dan kita dapat selesai temukan Markus dan ini sampai sini dulu semoga bisa membantu bagi yang apa bingung karena kehilangan apa nggak bisa masuk dengan email yang sama memang harus dikaitkan hanya dengan satu email jadi satu akun itu hanya bisa untuk satu email saja atau terbalik ya satu email hanya bisa untuk satu akun saja jadi jangan sampai kalian lupa dengan passwordnya yang pertama kali kalian masukkan di game ini gitu jadi kalau misalkan kalian lupa kok saya nggak bisa masuk gitu ya nah itu baiknya kalian login dengan email baru jadi bisa kalian buat email baru dan login kembali ya tapi pastinya kalian ngulang dari awal cuma kan memang lebih mudah karena sudah pertama ininya oke thank you dan sampai disini sampai jumpa kembali di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya